Halo teman-teman, selamat datang lagi ya di pembahasan alur cerita Boruto 2 Blue Vortex Nah, dalam video ini kita akan membuat sebuah rangkuman alur cerita menarik dari Boruto berdasarkan beberapa teori nih, manga dan spekulasi kemudian kita rangkum menjadi alur cerita agar kalian lebih menikmati videonya dengan seksama Nisiklah meriah ini hanyalah teori fun fiction untuk Boruto lovers nih karena animenya itu masih hiatus dan manganya tayang 11 kali di manga plus Jadi persiapkan dengan relax ya, sambil ngopi juga boleh tuh dan mari kita lanjutkan alur ceritanya Nah, bedoh ya sahab, karena ini sudah makin seru lagi jadi bantu makin bertemu pula ya dengan subscribe dan juga nyalakan notifikasi loncengnya itu ya gratis, karena juga ini berkelanjutan biar gak miss nih, tonton dulu video kita sebelumnya ya jika sudah, mari kita lanjutkan ceritanya Oke, Boruto episode 301 bagian kedua ini adalah kekuatan kuno yang badan setelah muncul adegan kembali dilanjutkan lagi setelah serangan dari Boruto di sana membuat area makin berantakan itu pusaran angin yang dilapisi teknik doton milik Matsuri membuat sekitarnya menjadi kacau balau kita melihat disini para Shin juga itu terluka parah dan Boruto di antara mereka itu pontang-panting karena efek angin tersebut begitu besar Boruto Siki masih menerjangnya lagi dengan beragam teknik miliknya itu kita melihat setiap gerakan yang dilakukan Boruto selalu membuat para Shin juga itu kerepotan Jura yang makin tak tahan dengan sikap arogansi Boruto itu dan memang dia sudah di atas sekarang ini dia hanya bisa melihatnya ke atas sambil memegangi dadanya itu yang kesakitan karena efek serangan Boruto nih disinilah Momosiki berkata seperti ini Boruto katakan hal yang mempunyai sakit hati sekarang lagi nah Boruto kemudian tersenyum dan meresponnya kalian itu hanya memakluk rendahan di kasta kalian masing-masing di bawah Kuo Tsutsuki apakah kalian tidak benar-benar mengerti para Shin juga jalan disinilah Jura yang berada di samping Bug dan Hidari itu mulai mengatakan sesuatu segalanya tambah sulit lagi Hidari apa sebaiknya kita pergi dulu dari sini dan mencoba menyusun langkah lagi untuk menghadapi si Otsutsuki itu Hidari kemudian mulai berkata ya kau ada benarnya Jura aku juga berpikir demikian sebaiknya kita mundur dulu untuk merencanakan sesuatu Bug disini juga meresponnya lagi situasi ini memaksa kita untuk terus bertarung dengan kondisi mengenaskan pada akhirnya tapi bagaimana dengan Matsuri dia sekarang dijerat dengan Tani Doton Otsutsuki itu nah Jura kemudian meresponnya ini memang berat baik kita untuk meninggalkan Matsuri tetapi situasi itu tidak memungkinkan kita tinggalkan dulu Matsuri demi sebuah rencana untuk kembali lagi Hidari dan Bak sepakat kemudian mereka berdata berlarian untuk kabur dibalik puing-puing bangunan di desa sana ya Boruto kemudian melihatnya dan Momosiki itu mengatakan sesuatu seperti ini Boruto ya apakah kau akan benar-benar membiarkan mereka untuk kabur jika aku jadi kau aku akan segera kulenyapkan mereka itu disini Boruto juga mengatakan seperti ini jangan bodoh Momosiki aku juga tak akan membiarkan hal itu terjadi Boruto lalu melesat dengan cepat disana dia kemudian berkata mau bagaimanapun kalian itu akan kabur ya para Shinju aku akan bisa mendapatkan kalian lagi dan disini lihatlah itu nih Boruto itu dengan sigap dia menggunakan tangannya untuk menembakkan Rasin dan tepat diantara para Shinju Gad yang kabur itu dan Pam seladakan terjadi disana dan menyeluruhkan para Shinju Gad itu untuk melewati area dengan mudah kekuatan absolut Boruto memanglah mengesankan sempat disana Bang dan Jura itu terkena efek Rasin dan tersebut ya tetapi sebagai seorang pemimpin yang memutuskan semuanya Jura tekadnya itu juga tak goyah tuh dia masih berdiri lagi dan juga berlari disana kali ini ya menggunakan Rinnegan itu untuk manipulasi area sekitarnya disamping itu ia membuka jalur-jalur tanda cakaran lain agar membiarkan Boruto memang sekarang membutuhkan waktu bagi Jura untuk keluar dari sana nih tetapi Jura tetap memanfaatkan situasinya dia kemudian berkata lindungi aku Hidari Bak gunakan kekuatan kalian untuk mengelur waktu sedikit saja aku sudah menyiapkan rencana pelarian lagi Hidari kemudian melompat disana tepat di depan Boruto ini tersebut nih serangan Chidori itu langsung dilancarkan dan tak berhenti sampai disitu Bak sendiri itu langsung ikut ambil bagian dia menggunakan transformasinya untuk menciptakan perisai kuat demi menahan dan melindungi Jura serta Hidari Boruto yang tiba-tiba melancarkan barir tersebut tertembusnya oleh Chidori tersebut dan dia kemudian mengatakan mata putihnya itu yang meledakkan teknik Doton tersebut Hidari dan Bak terpental ke belakang Jura nih dan Boruto kemudian berkata seperti ini aku tahu ini hanyalah trik untuk mengelur waktu kan aku tak akan membiarkan hal ini menjadi mudah Jura Boruto laki-laki menembakkan Rasen dan itu dan itu mengarah kepada Hidari dan Bak dan melompat ke sana nah perisai terut juga melindunginya tetapi efeknya sekarang itu lebih berasa nah ledakan-ledakan di area tersebut membentuk Kawai yang besar dengan serangan Boruto sudah mengenainya disini Sumire yang berlarian mencoba mendekati berkata dengan lirik kepada Sarada jika Boruto terus melakukannya kekuatan itu juga akan merusak desa sendiri kan Sarada dan itu pasti juga akan merusak tubuh Boruto pula setidaknya kita mencari cara agar Boruto bisa benar-benar tersadarkan kembali nah Sarada yang melihat dengan tajam Boruto itu dilihat oleh Sumire dan Kono Amaru apa yang akan kau lakukan Sarada Uchiha di sisi lain ledakan tersebut Hidari dan Bacto menghilang bersama Jura ya sementara itu mata putih Bia Kugan juga sudah diaktifkan disana dia Boruto menggunakan Bia Kugan itu untuk melihat dimana mereka bersembunyi Hidari kemudian berkata Jura apakah ini akan bisa aman darinya Jura meresponnya itu sulit Hidari disaat Boruto menggunakan kemampuan itu Bia Kugan bisa menembus penglihatan yang jauh dan sulit sekalipun itu adalah suguh mata yang sangat merepotkan dia bisa menembus tembok sekalipun tiba-tiba Boruto terjawa terlihat bahwa kalian itu ada disana ya tak akan kubiarkan kalian bersembunyi terlalu lama lagi-lagi Boruto menggunakan rasa indah sangat besar itu dan kalinya ditembakkan peluru padat tersebut yang ada beberapa mereka keluar dari persembunyiannya dan Boruto sudah melakukan serangan-serangan tersebut hingga menghancurkan beberapa pohonan disana dalam rumah-rumah warga Jura kemudian berlarian itu berkata handai saja tubuh ini tidak kesulitan ketika tadi melawan sang sanin itu Bak kemudian meresponnya lagi kau benar Jura aku juga merasakan bahwa serangan-serangan dari bucar kematian demon membuat keadaanku semakin melemah apalagi dengan keadaan bahwa Boruto sendiri sudah benar-benar mengamuk disini semuanya makin sulit lagi Idari kemudian berkata kau bertemu dengan Ocimaru ya Jura aku selalu merasa berdebar jika bertemu dengannya apa karena dia adalah guru dari tubuh yang kukunakan ini beberapa kemampuanku dia identik mengetahuinya Jura kemudian berkata lagi itu masalah gampang Idari aku akan bisa menceritakannya bagaimana kesulitan-kesulitan ini membuat kita tuh banyak dirugikan pertempuran menghadapi Himawari Kyuubillah yang sebenarnya mengejutkanku Urochimaru dan Borte yang menyimpan kekuatan bersumber pada Otsutsuki pula kan dia selalu mengincar kemampuan Shibai tersebut tiba-tiba belum selesai membicarakan itu Boruto sudah mengulakan Rasengan Uzuiko dia melemparkannya dibalik puing bangunan tersebut dan mereka bertiga kaget karena Boruto sudah di depannya dan tidak ada pilihan lain mereka bertiga menyerang bersama menghadapi Boruto ledakan Chidori, Rinnegan, dan transformasi diaktifkan disinilah momentum itu terjadi menang atau kalah dari Shinjuga Boruto kemudian mengeluarkan tanduknya itu lagi serangan itu membuat Jura harus terluka parah jadi terpelanin jauh dan bak ditendang hampir sekarat nih terkena tongkat batangan hitam itu tetapi entah kenapa ketika menggunakan tandu yang bangkit tersebut Boruto itu mengalami kondisi dimana tubnya serasa ada yang aneh dan goya ini sepertinya jiwa Boruto yang asli itu menahan untuk mengeluarkan semua kekuatan Otsutsuki yang bisa merusak area sekitarnya ya di saat itu Jura menyadari sesuatu Hidari, Bak, dia lengah sekarang ini ini saat yang tepat untuk kabur terlebih dahulu gunakan para Sumiaka untuk membuat kepacauan disini secukupannya Hidari lalu memanggil para Sumiaka dengan jumlah besar Bak memanggil para Sumiaka pula bahkan Jura juga melakukan ratusan para Sumiaka hadir beberapa dari mereka itu punya Rinnegano bahkan Jura kemudian membuka cakaran tersebut dan dia melompat kabur Hidari melakukannya dan Bak juga menyusul lompatan untuk kabur pula mereka berdua itu akhirnya benar-benar menghilang sementara Boruto terjatuh itu melihat tanda karma di tangannya apa yang sedang dilakukannya di saat bersamaan para Sumiaka itu mulai menyebar ke berbagai area ya banyaknya Sumiaka bukan main Sarada melihat beberapa kearahnya sebagian darah Boruto dan sebagian pula sudah memasuki medan-medan penting kini situasi yang sama seperti saat Ko datang dan kampung itu terulang kembali Sarada kemudian berkata luar biasa ini jauh lebih besar ya di saat Chakraku sudah kukunakan bertempur dengan si Hidari itu sebentar tadi mereka datang lagi ya para monster tersebut Konamaru kemudian berkata lagi mereka itu berbeda dengan para Zetsu yang pernah kulawan tetapi mereka punya pikiran yang lebih kuat apalagi bagi mereka yang lebih rinegan tersebut ya apakah benar jika mereka itu adalah manifestasi dari Gatsiba yang dibicarakan Boruto itu tadi di saat itu Boruto sudah mulai siuman lagi teman-teman dia kemudian berdiri dan berkata Cih hanya gara-gara masalah seperti ini mereka bisa memanfaatkan situasi dan kabur ya menyusahkan sekali mereka meninggalkan para Sumiaka tak terhitung banyaknya seperti ini butuh berapa lama lagi para Shinobi desa untuk membersihkan mereka itu apalagi beberapa di antara Sumiaka rinikan yang juga makin bertambah banyak tersebut Boruto kemudian terbang melesat ke atas dan dia siap melakukan sesuatu nah ceritanya selesai sampai disitu kita akan lanjutkan lagi ya next time dalam alur cerita Boruto yang lebih mengesankan lagi ya teman-teman sempat gak semuanya tentang hal ini so terima kasih ya teman-teman Boruto episode 301 bagian kedua ini itu kekuatan kuno yang badan setelah muncul lagi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya cara ini agar terus berkembang sehingga kita selalu antusiasi memberikan alur Boruto paling mengesankan ini have a nice day nakama see you next time and salam shinobi sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax